Transportir angkutan Batubara sepakati pengalihan jalur dan jam operasional lintasan Batubara dari mulut tambang menuju pelabuhan Talangduko, di mana semula jalur lintas Batubara melewati rute jalan Muara Bulian, Pijuan, Mendalo menuju kota Jambi. Berdasarkan rapat bersama tentang solusi angkutan umum Batubara, pada Rabu 17 November kebarin, Gubernur Jambi memutuskan jalur lintas Batubara sementara melewati Tempino Bajubat. Sementara itu untuk pihak perusahaan dan transportir buatan truk Batubara sepakat untuk rekayasan lalu lintas. Kemudian mereka juga sepakat untuk membantu pembuatan jalur khusus. Namun setelah adanya jalur khusus tersebut, kapasitas muatan tidak ada lagi batasnya. Pimpinan transportir PT Kaisar Batanghari Yudi Harba menyatakan, mau tidak mau melaksanakan kebijakan dan kesepakatan yang ada, sementara itu pihak pemerintah terus melakukan evaluasi guna penyelesaian permasalahan Batubara dan bisa berjalan dengan berbual tanpa harus kembali konflik antar warga, pemilik iup, dan transportir. Lebih lanjut Yudi menjelaskan bahwa pihaknya sedikit keberatan jika diminta menurunkan tonase sementara untuk penyelesaian harga Ampra belum menemukan titik terang. Untuk itu, ia berharap pemerintah ikut serta mencari jalan keluar untuk masalah Ampra ini, sehingga tidak terjadi benturan antara perusahaan dan pemilik armada. Jam operasional, sekarang kita bilang setuju, tidak setuju, aturan harus dijalani. Ya kan? Aturan harus dijalani yang sudah disepakati hari ini. Ya kan? Kami dari pihak transportir, saya mewakili sopir-sopir, ya tetap berusaha sebaik-baiknya menaati peraturan ini. Ya kan? Tapi kalau mau diikuti fakta di lapangan, saya bilang tadi, jumlah mobil 3.750, ya kan? Pintu masuk kita di Batanghari, jarak dari Batanghari, Muara Bulian ini, pintu masuk semua batu bara yang ada di Jambi ini, itu kenyataannya di Muara Bulian. Jarak tempu dari Muara Bulian ke JT itu 125 kg. Kalau kita kali panjang mobil 6 meter, dengan jumlah mobil 3.700, gak usah kita jarai, diparkirkan aja semuanya, mobil dari JT sampai ke Batanghari, sampai, tanpa jarak. Gitu.